Halo teman-teman Kang Azam, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Balik lagi bersama saya Kang Azam di channelnya Kang Azam Untuk kalian yang ingin mendukung channel saya, silahkan klik link yang ada di deskripsi Kalian akan dibawa ke akun traktir saya ya Di sini kalian bisa mendapatkan semua file latihan yang sudah saya bahas di Youtube Klik traktir, lalu pilih 3 Kalau ingin mendapatkan semua file yang ada di sini Hanya dengan Rp33.333 per bulan Kalian sudah berlangganan file yang akan saya update setiap harinya ya Jadi sudah dipastikan file ini yang tadinya 27 ini akan terus bertambah setiap harinya ya Kali ini kita akan membuat sebuah kue ulang tahun ya Yang di atasnya ada beberapa lilin Sudah siap ya Oke, mari kita mulai Oke, pertama mari kita aktifkan dulu, bukan aktifkan ya Tapi panggil dulu UV Spear-nya Karena membuat kue berbentuk lingkaran itu membutuhkan UV Spear Kontrol A, Rotation and Scale Lalu klik angka 2 Klik yang benar Kontrol B Lalu di AC Bepple-nya atau apa itu namanya Jangan lupa di Shade Smooth Lalu Auto Smooth-nya juga jangan lupa Terus kita Kontrol R Kita kontrol R Lalu pilih Yang bagian ini Shift D P Lalu pilih selection untuk memisahkan Ini si satu objek menjadi dua objek Lalu solidify Ininya Beri angka 0,03 Dan ininya angka 1 Oke Sip Kita lihat dulu Ctrl 3 Kemayang ya Kita arahin view-nya ke depan Lalu tekan Klik angka 1 Lalu G Sedikit juga gak apa-apa Sentuh Kita coba pakai ini Sama gak ya Oke Oke lagi Terus Oh yang ini G Hmm Clack Eh Tapi kita Betar-betar lihat dulu Jadi gitu Lumayan-umayan Kita pilih lagi deh GZ Nice Oke Sip Mantap Oke Lagi Lagi Oke Oke Lalu Pilih yang ini GZ Ada ke sini Lalu Mana yang Yang ini Sama yang ini Eh Nah Nis Terus Yang ini Lagi Sebenarnya bebas ya Mau yang mana aja Bebas Terserah kalian Suka-suka kalian Suka-suka kalian aja Oke Selesai Nah ini Kenapa Kok bisa gini Ya Suka aneh Memang Oke Nah Yang jadi Misalku Teras Sampai Itu pernah Pake ini Kita coba deh GZ Malah Jadi Pembel Jel Hmm Gak apa Sih Oke Lalu Kita kasih Lilin Di atasnya Pake Saiko Sip Mantap ya Lalu Pilih Simple Di form Terus Z Nice Oke Lalu Oh iya Di Control A Dulu Atau Di play Lalu Tekan Angka 3 Bukan Tekan Aduh Klik Angka 3 Control Shift Plus Nah ini Baru Ditekan Control Shift Oke Setelah Ini Di Object Mode Dulu Kasih Warna Apa ya Warna Merah Terus Yang 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 Ini Oke Nah Kan He He Lalu Pilih Face Yang Atas Lalu Di Plus E Terus I Lagi Oke S No Ini S Control B Nice Lalu Control R Ini Disini Control R Lagi Control R Kita Coba Dulu Control 3 Tiga Wuhu Segue Oke Sip Lilin Merah Mantap Terus Control R Disini Biar Kalau Pengen Full Warnanya Lalu Kita Akan Buat Cahayanya Dulu Deh Oke Discal Panggungnya Dulu Buat Oke Nice Lalu Light Sun Mantap Sip T Oke Mantap 2 4 Sip DX Sip T Min 800 He 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 Oke Lanjut Kesini Kita Ini Dulu Deh Eh Bukan Are Eh Bener Area 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 Kameranya Dulu Deh Control Alt 6 Pad 0 Atau 0 Pada 6 Pad Segini Oke Lanjut Ke Ininya Warnain Silahkan Bebas Warna Apa Aja Terserah Saya Pilih Yang Ini Kenapanya Warna Ini Selalu Banyak Diminati Keren Keren Lanjut Kesini Diberi Apa Ini Namanya Itu Lilin Ya Lilin Seperti Ini Aja Deh Kita Ini Dining Dulu Namanya Apa Ini Garis Miring Lalu Pakai Ini Aja Dih Biar Cepet Image Explain Lalu Yang Ini Oke Rx90 Bukan Udah Bener Bisa Didownload Ya Di Google Juga Ada Banyak Nggak Search Aja Flame PNG PNG Ya Atau Kalau Mau Download Yang Ini Flame Silahkan Ada Link Di Descript Descript Untuk Untuk Cahaya Lilingnya Untuk Apinya Terlalu Terlalu Tinggi Segini Bagus Kita Lihat Dulu Mayan Cool Bagus 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 Sip Dx Oke Kita Patokannya Kotak Ini Aja Terus Sip D Lagi Yang Ini Pilih Sip D Terus Di Rotet Sip D Lagi Rotet Rotet Sip D Lagi Rotet Hei Atat Terus Tinggal Yang Tengahnya Sip D X Oke Sip Alah Sebenarnya Harusnya Tadi Tapi Gak Apa Deh Harusnya Dikasih Dulu Light Point Buat Si Cahaya Nah Ini Seharusnya Tadi Kayak Gini Ini Udalah Gak Apa Ya Mana Si Segini Nah Sip 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 Terus Kelatas Sip Sip D Lagi Tara Hmm Kelihatan Kayak Lilin Beneran Kan Sekarang Tinggal Light Areanya Kep Di Pinggir Ya Segini Oke Mantap Sini 9 Eh 90 Lalu Sini Lagi Oke Mantap Sip Mantap Ini Terus Di Kalau Mau Ditambahin Strawberry Silahkan Kan Udah Ada Ya Itunya Filenya Pernah Buat Ya Disini Tutorial Ada Kalau Saya Sudah Cukup Segini Terus Pilih Cycle Nice Ini Kalau Mau Warna Kalau Mau Diwarnain Nah Ininya Terlalu Ini Warna Warna Apa Warna Ini Selilin Warna Putih Ini Warna Kuning Juga Sebenarnya Ada Sudah Selesai Selesai Terus GPU Compute Compute Terus Ininya Open Image Pilih Yang K3 Simplify Motion Blur Terus Color Management Look Ke High Contrast Dan F12 Sudah Selesai Latihannya Sebenarnya Masih Banyak Yang Pengen Saya Kasih Topping Misalkan Message Series Atau Apalah Gitu Yang Pernah Kita Pelajarin Atau Cream Diatas Lupa Tapi Nanti Di Lain Episode Episode Di Lain Video Kita Akan Mencoba Belajar Membuat Cream Pada Kue Dan Cream Bisa Digunakan Untuk Nanti Membuat Mockup Kosmetik Ya Oke Terima kasih Sudah Menemani Saya Latihan Mohon Maaf Karena Selama Latihan Ini Di Video Ini Maksudnya Banyak Kesalahan Mohon Dimaafkan Ya Semoga Rupanya Saya Bisa Lebih Baik Lagi Dalam Membawakan Videonya Ataupun Dalam Memberikan Tutorial Oke Dukung Saya Terus Di Traktir Link Ada Di Deskripsi Tetap Semangat Rajin Latihan Dan Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Dadah Sampai Sampai Sampai